Halo sahabat olahraga, jumpa lagi di channel kami, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam baik-baik saja, dan diubahkan riskinya, amin. Pertahanan Timnas Indonesia rapuh, Sinta Eyong siap andalkan Elkan Bagot. Namun sebelum kita bahas, subscribe channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih, mari kita lanjut ke pembahasan. Kemenangan 4-2 atas Timnas Kamboja, pada matai kedua pemisian grup B Piala AFF 2020, tak membuat pelatih Timnas Indonesia Sinta Eyong sepenuhnya puas. Kejebolan 2 gol membuat Sinta Eyong sadar, bahwa lini pertahanan Tim Garuda rapuh dan perlu dibenahi. Pada pertandingan melawan Kamboja yang berlangsung Kamis tanggal 9 Desember 2021, malam 2 IB, Sinta Eyong sejatinya menduetkan Hinuju Itomo dengan Alfreanda Dewangga di jantung pertahanan. Sayangnya, kombinasi mereka tak berjalan api. Kamboja berhasil menjebol gawang Timnas Indonesia dua kali, masing-masing melalui USAF menit ke-37 dan Park Muni Udon menit ke-60. Pelatih asal Korea Selatan itu tak begitu senang karena kecolongan tersebut, apalagi Evan Dimas dan kawan-kawan sudah unggul 3 gol lebih dulu. Maka dari itu, Sinta Eyong akan merombak palang pertahanan skuad Garuda di pertandingan mendayang. Mengingat Elkan Bagot sudah bergabung dengan skuad Garuda, maka Sinta Eyong akan mengandalkan baik kepunyaan Ipswich Tong tersebut. Untuk pertandingan berikutnya, pastinya akan diperbaiki masalah bertahan. Ada beberapa pemain yang baru bergabung sekarang ada Elkan Bagot, pasti bisa diperbaiki ke depannya, kata Sinta Eyong usai laga tadi malam. Sinta Eyong pun memaklumi kekurangan anak asuhnya saat bertahan. Baginya, hal itu wajar, karena sudah lama tak berlaga di kompetisi resmi seperti ajang piala AFF 2020. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Timnas Laos pada Marte ketiga grup B. Pertandingan tersebut akan dilangsungkan pada Minggu tanggal 12 Desember 2021 pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak info ini. Kalau Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan bagikan video ini. Nantikan video kami selanjutnya. Terima kasih. Salam olahraga.